Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 10 tahun yang lalu Aceh seperti itu Pak, Aceh yang tempat transit Pak, saya pernah di Kapolda tahun 2012 Pak, itu Lampung, waktu di Kapolda Lampung itu tempat transit Pak, tapi sekarang 5 tahun kemudian menjadi bukan tempat transit, tapi tempat tujuan narkoba ini yang kita takut dan saya juga pesan ke Pak Wali ini mungkin bisa dicontoh Pak Wali karena di tempat dimana-mana di Ibu Kota Provinsi di Indonesia, itu pengguna narkobanya paling tinggi ada di Ibu Kota Provinsi di Bandung, Surabaya Semarang, Medan itu Ibu Kota Provinsi termasuk disini di Pontianak mungkin bisa contoh di Bandar Aceh Bandar Aceh, kabupaten kotanya, kabupaten itu rata-rata banyak narkobanya, tapi di Bandar Aceh hampir nyaris tidak ada nyaris tidak ada nah ini mungkin nanti Pak Wali dengan Pak Kapolresta bisa dan bisa berketat terutama adalah perdara narkoba itu ada di tempat-tempat liburan nah ini saran dari saya saya bisa mencoba Bandar Aceh disana ketat, Pak tempat-tempat liburan misalnya ada peredaran cabut izinnya itu saran dari saya supaya benar-benar peredaran narkoba ini kota Pontianak ini benar-benar sakral jauh dari perbuatan-perbuatan yang yang istilahnya haram lalu juga kami izin Pak Sultan sudah mulai kemarin kita tahu berapa lama yang lalu di daerah kawasan ini menjadi bukan obyek tapi menjadi binaan kita bersama ya kami mengajak BUMN ada berapa BUMN yang kita bisa garap disini Pak Wali Kota jadi nanti mungkin dari PMD ada dari BUMN juga ada untuk melakukan alternative development bukan alternative development kita community development bagaimana men-develop community itu ada kerajaan dengan kerajaan tangan ini upaya-upaya kita untuk men-community development tapi tadi Pak Sultan sudah sampaikan ke saya memang kita perlu ada kebersamaan disini kami harapkan nanti satu PP-nya Pak Wali Kota ya lalu juga dari dari Kodim lalu dari kepolisian tolong ya wilayah ini harus steril ya tolong nih Pak Wakapolda ya yang mengakili Pak Dandim harus steril jauhi oknum-oknum jadi saya pesan jangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan di wilayah ini itu pesan saya ya kalau pengen steril wilayah ini ya oknum-oknum kepolisian oknum dari TNI oknum dari metapol PP kita sama-sama ya supaya kita sama-sama jaga wilayah ini menjadi menjadi sakral menjadi steril dari narkoba sehingga nanti dampaknya adalah menjadi wisata religi di tempat ini itu kalau jadi wisata religi di tempat ini nanti bukan hanya bukan hanya orang muslim tapi juga banyak lagi datang ke sini terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati